Pelaku pariwisata menolak penataan parkir di kawasan pariwisata Ubud karena akan merugikan dan mematikan usaha mereka. Padahal pengaturan parkir dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan serta melancarkan lalu lintas yang selama ini dikeluhkan. Wakil Ketua DPRD Gianyar, Madi Togok, sangat menyayangkan munculnya penolakan terhadap pengaturan dan penyediaan pusat parkir di Ubud. Padahal penataan ini bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Ubud. Kemacetan lalu lintas di Ubud sempat menurunkan tingkat kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gianyar segera mengambil tindakan dengan menyediakan beberapa sentral parkir. Meski mengalami penurunan omset, Madi Togok berharap pelaku pariwisata berpikir ke depan bagaimana jika wisatawan menghindari kawasan Ubud akibat kemacetan yang semakin parah. Bagaimanapun, kenyamanan dan kelancaran transportasi menjadi salah satu pertimbangan wisatawan saat mengunjungi suatu destinasi. Ya tentu ini kan namanya kepentingan Bali, kepentingan Gianyar memang perlu ada sosialisasi yang bagus ya. Tetapi kalau memang antara manfaat dengan kerugian yang dia miliki, seimbang begitu ya, tentu semuanya akan mendukung. Ini kan tinggal bagaimana kita terbuka, apa manfaat bagi yang menyiapkan sentral parkir, termasuk juga pengembangan pariwisata berikutnya, ini harus jelas gitu ya. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, tanda larangan parkir telah dipasang di beberapa titik. Namun beberapa pengguna jalan masih melanggar larangan tersebut sehingga mengganggu arus lalu lintas. Terima Je dan Alit Setiawan, Bali TV